Intro Sosok Risa Saraswati memang tak asing lagi Selain dikenal sebagai penulis, ia juga dikenal sebagai vlogger yang memiliki kemampuan supranatural Ya, vlog jurnal Risa-nya selalu menampilkan konten-konten mistis Namun belakangan pasangan artis Riyutami dan Pablo Benua Menyinggung konten Youtube Jurnal Risa milik Risa Saraswati tersebut Dengan menuding bahwa konten Youtube Jurnal Risa hanya sebuah settingan semata Menariknya, usai melakukan hal tersebut Ray dan Pablo kemudian mengunggah video permintaan maaf Dan mengaku kalau aksinya tersebut sengaja dilakukan sebagai aksi panjat sosial Keduanya pun sempat mendapat komentar miring dari para netizen Namun, ternyata video permintaan maaf tersebut hanyalah sebuah gimmick belaka Ada-ada saja tinggal pasangan selebriti yang satu ini Tak berhenti sampai di situ, Pablo pun kembali menuai sensasi Dengan memperlihatkan kemampuannya membaca keperibadian seseorang Lantas, ada apa dibalik tindakan mereka menuding Jurnal Risa sebagai kebohongan? Apakah hal ini sengaja dilakukan untuk mendongkrak popularitas pasangan yang penuh sensasi ini? Saksikan sesaat lagi, hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy! Oke, kita sudah bersama dengan Ray Utami dan Pablo Pasangan artis yang sempat menyindir kanal Youtuber Jurnal Risa Yang berisi konten-konten mistis Ada artikel ya, Bil? Ada dong, check it out Kritik Jurnal Risa, Ray Utami dan Pablo Katanya mereka bilang, kita pansos gitu kan Ray Utami dan Pablo memberikan kritikan terhadap konten Youtubenya Jurnal Risa Nah, ini Kita lihat pernyataan Ray sama Pablo ya saat jadi bintang tamu di Rumpi Kita lihat, check it out Nah, sebenarnya tujuannya apa sih kalian berdua ini Kalau memang membahas fenomena bahwa di Youtube sekarang banyak membahas masalah supranatural Kenapa yang kalian pilih itu si Jurnal Risa? Mau pansos? Iya Serius, emang mau pansos? Iya Karena jurnal Risa Aku seneng loh, baru kali ini orang pansos tuh jujur Iya Iya Karena kadang-kadang soalnya ada orang yang udah pansos, dia ngatain orang pansos Iya Iya Soalnya jurnalisa itu kan subscribernya jutaan gitu kan Dan dia juga saking jujurnya sampai di IG-nya sendiri pun ngomong Terisa, jangan cuman istri aku doang dong yang dimasukin di IG story Aku juga mau, I need pansos Jadi emang beneran pansos apa gimana nih? Ini emang karena lagi sepi job atau gimana? Atau emang bener-bener pansos pengen kita kenal dong Ya pengen pansos aja kita Pengen panjat sosial, emang pengen panjat sosial Merasa berhasil gak? Berhasil Lumayan Serius kan? Lumayan Jadi kita viral lagi gitu kan Nah dengan akhirnya mengkritik kanal Youtubenya Jurnal Risa Karena di Youtube kamu viewersnya banyak langsung Jadi nambah subscriber, nambah adsense Oke subscribernya nambah berapa langsung? Nambah berapa waktu itu? Kalau subscriber gak terlalu banyak Gak terlalu banyak karena kan mereka itu punya fans fanatik ya Iya Kalau viewersnya jadi berapa? Viewers lumayan jutaan Jutaan tuh yang kamu hindir itu ya Saya penasaran gak dipasih coba Video nya itu sekarang udah mau 2 juta Kita lihat video nya dulu ya Kita lihat video nya Kita lihat video nya Ketika Pablo sama Reh mengkritik seseorang Cikida Gampang Cikida Kuntilanak, kembar dan sebagainya Menurut aku itu tidak ada Tidak ada Karena apa? Karena yang ada adalah jin Yang menyerupai Jin itu berasalnya dari mana? Jin itu juga Kalau sesuai dengan keinginan kita Kita ingin bentuknya itu seperti apa Maka itu akan terjadi Jadi semuanya ada disini ya? Jadi semuanya itu ada di pikiran daripada si Risa tadi Kalau Risa itu pengennya Oke ada Kuntilanak Jin itu akan menyerupai Kuntilanak Maksudnya kekuatan pikiran? Kekuatan pikiran Gitu loh Itu yang pertama Tetapi Dengan mata yang aku bisa melihat Hal-hal begitu Aku nonton tuh video Nggak ada tuh Makhluk halus di video itu Di beberapa videonya Jurnal Risa ya Nggak ada Aku lihat Dan ini aku bisa melihat Mana yang benar Mana yang enggak Gitu loh Aku bisa melihat Mana makhluk itu Ada enggak Tapi gampang banget ya Orang pengen jadi viral tuh Yalah sosial media kan memang lagi booming banget gitu Mudah ya mudah ya Mudah ya mudah ya Padahal ya kalau yang kata kamu kan bilang Risa Harusnya tuh kalau mau ada sesuatu Kuntilanak harusnya ada Ininya apa Itu mah gampang padahal tinggal di edit aja ya Ada gampang lagi kuntilanak ya Kenapa dia enggak edit ya Mungkin editingnya Editornya Lupita Wak Jadi menurut gue kenapa Lo kenal sama Risa Apa enggak kok Risa yang dikomentarin Nggak kenal sama sekali Nggak pernah ketemu Kenapa lo komentarin dia Karena Nggak kenal Karena nggak kenal Kalau kenal Kalau kenal Kalau kenal kita nggak komentarin Jadi mendingan kenalan sama lo ya gitu ya Nggak sebenarnya memang ada kejanggalan kah Ketika Ketika ada kejanggalan lo baru berkomentar Itu juga Itu juga Pasti kejanggalan ya Makanya kita bicara Sebenarnya kalau kita mau pansos yang lebih kan sebenarnya banyak yang bisa kita pansos Iya Bisa aja kita pansos yang berahasan yang begini Oh gitu Jadi menurut kalian Risa ini bohong? Cenderung Cenderung bohong Jadi menurut kamu Risa pembohong gitu Ngebohong Kalau pembohong itu kan beda itu kan karakternya Maksudnya gini Kontennya Kontennya itu fiksi gitu loh Nggak sebenarnya terjadi Jadi nggak benar-benar ada hantu Nggak benar-benar ada hantunya Tapi menurut kalian Risa bisa benar-benar bisa melihat nggak? Kalau menurut yang kita pelajari Dari Ustadz, Kiai dan sebagainya Nggak ada orang yang bisa begitu Nah sekarang kamu sendiri bisa lihat kayak begitu-begitu nggak? Ada nih ngeliat dia Oke katanya bukan dari lu sendiri Katanya kamu bisa Bisa baca Kita kan belajar ya Jadi belajar dari Ustadz, Kiai dan sebagainya Apa yang kita paham itu yang kita sebutin Jadi Kalau cuma baca doang gue juga bisa Iya kalau baca doang bisa Jadi cuma baca doang Katanya bisa ngebaca pikiran orang Bisa ngebaca karakter orang Kalau membaca karakter Itu secara ilmiah memang bisa kita lakukan Contoh nih Mas Uya udah Misalnya bisnis udah berapa lama Bergaul kan ada insting kan Oh kita instingnya ini kayaknya orangnya begini deh Simatnya begini deh Karena sering ketemu kita tahu Karakternya gimana Itu kalau bisa punya insting begitu ya Insya Allah bisa Itu mah sebenernya semua orang bisa Kalau dia nalar ya Sensitif ya Iya Dan kamu juga sempat bilang katanya gak percaya Sama yang namanya anak indigo Kenapa? Karena memang gak ada orang yang seperti itu Itu kan banyak kan gimana ya Dibuat-buat begitu loh Dibuat-buat apa yang dia pikirkan Sama kayak misalnya kita siang-siang Lalu kita lihat awan Ada awan tuh Oh ini kayaknya awan ini bentuknya kayak gajah ya Nanti dia akan menyerupai gajah itu Padahal itu halusinasinya dia Padahal itu halusinasinya dia Ya menurut kamu anak indigo tuh gak ada Gak ada Dia percaya anak india kayaknya Daripada Ya benar Oke Nah terus Menurut lo Kayak banyak ada paranormal-paranormal gitu ya Dukun-dukun Jadi menurut lo bohong juga itu Jadi gini basic-basicnya Gue itu sebenarnya Dulu yang orang banyak gak tahu Gue itu disulap sebenarnya Kita itu disulap Jadi gue bisa ngelakuin bahkan jauh lebih keren Dari paranormal-paranormal yang ada di TV Iya Jadi gue bisa ngelakuin Sulapan kalian Iya bener Jadi menurut gue itu kan tergantung kita Pada saat kita melakukan permainan Kita mau bawa ke horror Jadi horror Jadi menurut lo paranormal itu beneran apa gak? Mungkin bagi mereka bener ya Tapi bagi gue gue gak percaya Lo gak percaya Betul Tapi bagi gue juga gue gak percaya Paranormal yang di TV-TV beneran Memang orang Indonesia itu kebanyakan Orangnya pinter-pinter Mempunyai ilmu-ilmu Ya kalau kita bisa Sebenarnya pinter ngomong kali ya Bisa melihat secara langsung Memang banyak banget orang Indonesia yang punya kelebihan Tapi kalau paranormal-paranormal yang masuk TV Boong semua itu makan tipu Pinter ngomong, pinter meyakinkan orang Oke gue nanya sama lo Mbak Mijan bener gak menurut lo? Apalagi itu Jadi menurut lo Mbak Mijan apa? Menurut gue Mbak Mijan itu Ya karena dia melihat misalnya nih kalau ada artis ini Artis itu Terus ya dia Dia baca ya Dia baca dan sebagainya Dia cari tau Ya pansos juga sebenarnya Mbak Mijan Jadi menurut Mbak Mijan pemohong Mbak Yu Mbak Yu Mbak Yu Mbak Yu Kalau Mbak Yu itu Gimana ya Karena memang gue orangnya gak percaya sama Yang paranormal-paranormal begitu Cuman yang namanya di TV kan kita gimana ya Jadi Mbak Yu juga Kalau Mbak Yu kemarin kita udah syuting Jadi kenal Oh jadi yang menurut gue Jadi kalau kenal kita gak Kalau kenal kita gak Ini nih Yang gak kenal aja Yang gak kenal siapa lagi Ini ada komentar dari Risa Soal kritikan kalian Kang tipu seboleh Ada komentarnya di Risa Yang di TV Oke ini Ray Utami bilang gini Yang pernah nonton Jurnal Risa Dan percaya sama semua yang diceritakan oleh Jurnal Risa Wajib banget nonton ini katanya Nah Risa Saraswati Bilang Terima kasih karena telah menyadarkan saya Betapa banyak teman-teman yang sayang pada saya dan keluarga Terus Ray Utami jawab Sama-sama Emang nih buat lu Ray? Abis dia mention di konten aku Di IG aku Jadi aku harus Membalas dong nama orang terima kasih Aku jawab sama-sama Terus ada lagi nih Vilo Sebastian Ini Vilo Sebastian siapa nih? Sama juga ini Apa Indigo juga katanya Katanya Tapi aku gak kenal Aku Terisa Mbak Sara Yang lain bisa bikin Konten horror bukan karena sedang trend Kami secara tidak sengaja Membuat konten horror menjadi trend Kami udah mulai cukup lama Jauh sebelum yang Para youtuber horror bermunculan Mungkin alangkah baiknya Jika saling menghargai Kalau tak cayak Tak cayak tak percaya kali ya Ya sudah Jangan demi clickbait Dan pengoperan Subscriber Sampai memaksakan pandangan individu ke orang lain Kata Reo Utami Bilang gini Vilo udah nonton videonya lengkap belum Nonton cermati dan pahami dulu maksudnya Oh iya barusan ditelepon sama Bang Pablo Angkat dong teleponnya Malah di reject katanya Kita punya video dulu Video permintaan maaf kalian Kerisa Karena kamu minta maaf Nyesel katanya ya Kamu nyesel Dan sekali lagi Dari hati lubuk yang paling dalam Buat para penggemar-penggemar Jurnalisa Mohon maaf sekali lagi Atas kehilapan kami bertiga ya Atas beradanya video yang Mengomentari tentang jurnalisa Dengan adanya ini pasti jurnalisa juga Apa namanya sedikit terganggu Dan kita mengakui bahwa jurnalisa memang benar indigo Memang bisa melihat Dan indigo tuh memang benar ada Dan indigo memang benar adanya Oh udah Wah acting kita bagus ya Gimana acting kita bagus ya Jadi ini acting Alamak Keren ya Keren ya Udah cocok belum kita main film layar lebar Jadi ini cuma acting Iya dong Jadi ini masih berlanjut Apa kabar Fans-fansnya jurnalisa Di luar sana yang maha benar Semoga anda selalu sehat ya Udah makan belum Jangan lupa makan yang banyak Karena untuk membuli orang itu Butuh tenaga yang Baik Wah Ya Allah Minta maafnya bercanda Acting doang Jadi kan dia merasa bersalah tetap nih Gak kan dari awal kita juga udah ngomong Bahwasannya kita gak akan pernah minta maaf Karena banyak sekali netizen tuh yang ngomong minta maaf Apa yang kita mau minta maaf gitu Orang kita benar Banyak sekali fansnya jurnalisa yang Minta maaf loh minta maaf loh minta maaf Akhirnya yaudah kita bikin video minta maaf Walaupun bercanda Iya Tapi itu tadi ada yang komen katanya Sebenernya yaudahlah saling menghargai aja Kayak ini kayak perang subscribe ya Enggak jadi anehnya begini Si Vilo ini ceritanya dulu kenal ya Emang-emang kita kenal Dia pernah satu WA group juga Jadi tiba-tiba aja gitu nyelonong komen disitu Yaudah gue telepon gak diangkat kan Gak diangkat Di reject malah Oh gitu Sebenernya kamu mau kasih tau Kamu Dari situ aja kan sebenernya kita bisa melihat Dia kan minta untuk Kamu tau kamu menelpon niatnya untuk apa Untuk diomelin lu jangan dikucampur gitu Tapi sebenernya ini pertanyaan dari Mama Mili Waktu kamu di teror Teror apa waktu itu sorry Rumah di teror ya Yang mana Yang rumah kamu sempet di teror dulu Yang ada polisi dateng Oh itu yang itu Yang konten beda Enggak bukan-bukan konten Yang dulu Katu rumah kamu di teror tuh sempet tuh Oh yang ada ini bom ya Ada bom ya Itu kebohongan bukan Itu kebohongan atau Itu bener Itu bener Lagian itu kan polisi juga dateng Satu apa ya Udah ketahuan belum yang neror siapa Belum Belum sama sekali Kamu punya musuh mungkin Kenapa Punya musuh mantan-mantannya Ray mungkin Banyak-banyak Musuhnya banyak Lu sih punya kontennya begitu Gimana musuh lu gak banyak Jadi kita rambi wak Enggak tapi musuh kita Musuh kita sekarang yang baru Siapa Netizen Profil biar Gue pikir Oke setelah ini kita akan lihat Bener gak lu bisa membaca karakter Gue pengen lihat Lu membaca karakter Billy bisa gak Sama Hilda Lu belajarin deh ntar Sama Chris Atta Oke Kalau kita setelah ini tetap di pagi-pagi pasti Adi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax